Halo, berjumpa kembali bersama saya Apa kabar? Semoga dimanapun kawan-kawan berada selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun Oke, kali ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan bagaimana cara membuat daftar pilihan otomatis di dalam Microsoft Excel Namun, sebelum kita lanjut ke videonya bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah Oke, terima kasih Jangan lupa juga kawan-kawan like, komen, dan bagikan video ini Oke, langsung saja disini saya sudah siapkan tabel kosong dimana tabel ini untuk mengisi kolom kelas agama dosis vaksin kita membuat daftar pilihannya agar ketika kita mengisi data tabel ini kita tidak perlu mengetik kembali ya, itu fungsinya pertama, kawan-kawan block kolom dan baris yang ingin dibuat ada daftar pilihannya kemudian jika sudah di block kawan-kawan masuk ke data kemudian kawan-kawan pilih data validation kemudian disini setelah muncul halaman seperti ini di bagian setting kawan-kawan pilih kawan-kawan pilih tahapanah yang ke bawah yang ini disini kawan-kawan pilih list setelah itu di bagian yang ini disini di baris yang ini kawan-kawan ketik daftar pilihan yang ingin dibuat misal disini tadi karena kelas berarti kita buat misalnya kelas 1 kemudian teman-teman ketik titik koma kemudian 2 titik koma 3 titik koma 4 titik koma 5 titik koma 6 mengapa ada titik koma titik koma ini adalah sebagai pemisah daftarnya nanti jika sudah kawan-kawan langsung tekan ok sekarang mari kita lihat disini sudah ada muncul untuk memilih ini sudah ada pilihannya yang bisa kawan-kawan pilih untuk memilihnya sudah muncul ada panah ke bawah yang ini oke itu cara yang pertama kemudian cara yang kedua kurang lebih sama seperti yang tadi cuman yang ini kita siapkan data di set yang lain seperti ini agama ini jenis agama sudah kita ketik semua kawan-kawan blok tulisan yang akan dimunculkan dalam daftar pilihan setelah di blok kawan-kawan pilih menu formula jika sudah kawan-kawan pilih define name kemudian disini kawan-kawan ganti atau kasih judul terserah kawan-kawan intinya untuk agar mudah dihubungkan ke set yang akan dibuat daftar nanti misal disini judulnya agama jika sudah di yang lain biarkan saja langsung kawan-kawan pilih pilih jika sudah dibuat judul disini tadi nanti judul ini yang akan kita pakai kita pilih ok jika sudah maka disini akan muncul agama oke kita kembali ke set yang tadi disini pertama di block kolom dan baris yang akan dibuat daftar pilihannya kemudian kembali ke menu data seperti yang tadi kemudian data validation seperti yang tadi kemudian disini pilih list sama seperti yang tadi kemudian disini kawan-kawan tulis atau ketik sama dengan kemudian ketik agama agama ya sama seperti yang kita buat tadi agama mengapa kasih agama karena kita tadi sebelumnya sudah membuat daftar pilihan agama kita ketik semua di set yang lain jika sudah kawan-kawan langsung tekan ok maka disini akan muncul pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan daftar pilihan yang ada ok kembali saya ulang untuk cara yang pertama tadi kita buat di kolom dosis vaksin ini kita blok semua kolom dan baris kemudian kembali ke menu data kemudian data validation kemudian disini kawan-kawan pilih list kemudian disini misalnya dosis 1 1 titik koma dosis 2 titik koma dosis 3 titik koma ok jika sudah ok maka akan muncul daftar pilihan seperti ini di setiap baris pada kolom dosis vaksin demikian caranya semoga bermanfaat sekali lagi bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah ok terima kasih sampai berjumpa terima kasih Terima kasih.